Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video sebelumnya Saya sudah sempat menyinggung Bahwa ketika sesuatu benda sudah bermuatan listrik Karena penggosokan Maka ketika dibiarkan lama-kelamaan Benda itu yang sudah bermuatan listrik itu Akan kembali netral ya Apa penyebab benda tersebut netral? Setidaknya ada dua penyebab ya Kenapa benda yang bermuatan listrik menjadi netral Yang pertama karena Benda yang bermuatan listrik tadi ya Dalam hal ini Kemarin sudah tinjau dalam Segi atomik ya bahwa elektron Yang berpindah-pindah adalah elektron Terjadi ikatan ya Terjadi ikatan antara benda bermuatan listrik tersebut Dengan Dengan cahaya kosmik Cahaya kosmik yang dari luar angkasa Yang mungkin sampai ke bumi Jadi terjadi ikatan sehingga Benda yang bermuatan tadi jadi netral Selain itu yang paling Sering kita jumpai adalah Benda yang bermuatan listrik tadi Berikatan dengan molekul udara yang ada Molekul air yang ada di udara Ya kita tahu bahwa Di sekitar kita banyak H2O Tapi dalam berbentuk gas ya Molekul air yang ada di udara Yang itu akan berikatan dengan Benda bermuatan listrik Karena kita tahu dalam Pada air ya H2O itu Elektronnya tidak terikat kuat pada inti atom Ya sehingga Dia bisa Lebih mudah berpindah Meskipun Air ini netral Tetapi elektronnya mudah berpindah Maka Benda yang bermuatan listrik tadi Akan berikatan dengan Molekul air yang ada di udara Sehingga Benda tadi akan menjadi netral Ya Itu sekilas Tentang pelengkap video yang sebelumnya ya Nah di video kali ini Kita akan melanjutkan Ya Yang disini Sudah menggambarkan sebuah Ilustrasi atau percobaan sederhana ya Nah Misalnya disini kita punya Dua buah benda ya Benda pertama Bermuatan listrik ya Katakan bermuatan listrik positif Kemudian benda yang kedua adalah netral Ya Nah Ketika kedua benda ini kita hubungkan dengan Paku besi ya Hubungkan dengan paku besi Ternyata benda yang awalnya netral tadi Menjadi bermuatan listrik Ya Menjadi bermuatan listrik Nah Sebaliknya Kalau kedua benda ini Kita hubungkan dengan kayu misalnya ya Ternyata benda yang netral tadi tetap netral Dia tidak bermuatan listrik Sebagaimana yang pertama Ya Nah Kenapa bisa terjadi ya Benda-benda seperti paku besi ya Atau secara umum logam ya Itu masuk dalam kategori Banda atau bahan konduktor ya Nah sedangkan kayu dan sejenisnya Dan lain-lain ya Itu Dan lain sebagainya itu Masuk dalam kategori bahan isolator ya Nah apa itu bahan konduktor? Bahan konduktor adalah bahan yang dapat Menghantarkan muatan listrik ya Atau lebih jauhnya kita berbicara arus listrik Menghantarkan muatan listrik Jadi disini sebagai penghantar saja atau jembatan ya Nah Sedangkan isolator ya Sebaliknya Bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik ya Sebenarnya bisa tapi sangat sedikit sekali ya Nah sebentar kita akan bahas lebih dalam Nah Jadi sebagian besar logamnya itu merupakan konduktor yang baik Ya sedangkan benda-benda seperti kayu Dan jenis yang lain-lainnya ya Seperti kertas atau Dan lain sebagainya Itu merupakan isolator Nah tetapi yang menarik ada Bahan yang diantara kedua bahan ini ya Yaitu namanya bahan semikonduktor Ya Bahan semikonduktor ini berada di tengah-tengah Kalau kita berbicara nilai konduktivitas ya Kemampuan menghantarkan listrik Dia berada di tengah-tengah Nah dan uniknya Bahan semikonduktor ini Dengan mekanisme tertentu Dia bisa berubah menjadi bahan konduktor Dan dengan mekanisme atau perlakuan tertentu Atau sering juga menggunakan temperatur ya Tetapi ada juga perlakuan yang lain Dia bisa juga berubah menjadi isolator ya Contoh-contoh dari bahan semikonduktor adalah Silikon, germanium, karbon Ya seperti itu Nah sekarang bagaimana kalau kita meninjau Dalam sudut panang atomik ya Yang lebih mikroskopik ya Nah dalam sudut panang atomik ya Kalau kita melihat bahan isolator ya Itu elektron dia terikat kuat dengan inti atom Ya makanya elektronnya susah Ya susah atau sulit untuk berpindah Atau bergerak-gerak ya Sorry atau berpindah Ya karena kita tahu elektron itu bergerak mengelilingi inti atom Dia susah berpindah Nah karena elektron terikat kuat dengan inti atom Ada yang namanya gaya ikat inti ya Nah kemudian Berikutnya Isolator ya Memiliki sedikit elektron bebas Atau bahkan hampir tidak ada Ya elektron bebas Nah sebentar kita akan bahas Terkait dengan kasus yang di atas ya Nah kemudian Sedangkan konduktor ya Sebaliknya Maka elektron terikat lemah ke inti atom Yang berikutnya Banyak elektron bebas ya Maka kalau semikonduktor Dia tentu berada di tengah-tengahnya kan Nah sekarang apa kaitannya dengan peristiwa di atas ya teman-teman Nah jadi kalau kita meninjau dalam sudut panang atomik ya Nah Ketika misalnya logam ya Logam ini tadi Ya Ketika kita hubungkan Atau kita sentuhkan dengan benda bermuatan positif misalnya Bermuatan listrik positif Maka elektron-elektron yang terdapat dalam logam ini ya Elektron-elektron yang terdapat dalam logam ini ya Atau sebut saja elektron bebas ya Elektron bebas atau elektron yang terikat lemah tadi Atau elektron bebas yang banyak ya Itu akan Terseret ya Akan ikut tertarik Menuju ke Muatan positif ya Karena kita tahu Yang bergerak itu kan elektron ya Dalam sudut panang atomik Maka elektron ini akan tertarik Menuju muatan Benda bermuatan positif ini ya Nah sehingga Kalau tertarik menuju bermuatan positif Maka logam ini akan bermuatan positif kan Karena kekurangan elektron Nah maka Ketika dia menyentuh benda ini Maka benda ini Elektronnya juga akan tertarik menuju logam Ya akan terjadi logam Maka akan terjadi siklus ya Sorry akan terjadi Setara terus menerus ya Elektron itu akan tertarik Sampai ke logam tertarik terus Sampai ke Benda bermuatan positif ya Sehingga Ketika elektronnya tertarik Di sini maka akan kelebihan muatan positif Sehingga benda ini bermuatan positif ya Nah kurang sederhananya seperti itu Untuk tinjauan kasus ini Dalam sudut panang atomik ya Oke sekian video kali ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe Dan tombol loncengnya Agar teman-teman selalu update Dengan video-video terbaru pada channel ini